Selamat pagi sahabat Kumpas.com Tetap semangat ya menjalani hari ini Nah, sambil menemani kalian semua dalam memulai hari Almira mau kasih 3 rangkuman pernyataan menarik dari sejumlah peristiwa yang menjadi sorotan pada Kamis 16 Maret 2023 Yang pertama, ada hal menarik nih yang terjadi pada sidang kasus narkoba yang melibatkan IRJMT di Minahasa pada Rabu 15 Maret 2023 lalu Pasalnya, terdakwa kasus narkoba Linda Puji Astuti alias Anita mengungkapkan bahwa dirinya pernah diajak oleh Deni Minahasa untuk pergi ke pabrik sabu di Taiwan Kedua, soal Anwar Usman yang resmi terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi untuk periode 2023 hingga 2028 Ia menang atas Arifi Dayat dengan perolehan 5 berbanding 3 suara Terakhir, ada sosok apa atau Amanda yang belakangan ini namanya terseret dalam kasus penganyayaan Mario Dandi terhadap David Amanda mengatakan bahwa dia tidak mengenal agen atau pacar Mario Dandi Dia bahkan mendatangi polda Metro Jaya pada Kamis 16 Maret 2023 untuk melaporkan Mario Dandi atas pasal pencemaran nama baik Hmm, seperti apa ya penyataan lengkapnya? Yuk, simak terus! Di dalam BHP saksi Bapak Tadi Minahasa di dalam burkus perkara terdakwa Linda Bapak Tadi mengatakan mengenai kekesalan terhadap Ibu Linda Ditipu di Brunei dan di Laut Cina Selatan Pertanyaannya dan kemudian disini izin saya kutip yang mulai Kemudian kedua saya diajak ke Taiwan dan ditemukan dengan pabrik disana Nah, pertanyaannya ke Taiwan itu dan ke pabrik Dalam rangka apa? Ke pabrik sabu Ke pabrik sabu Jadi begini Waktu saya gagal Pabrik sabu Betul Jadi waktu saya gagal di Laut Cina itu saya sudah minta maaf Katanya Pak Tadi bilang begini Kamu kenal gak sama yang bandar yang disana? Saya bilang Ada Pak Tadi Pak Tadi bilang begini Begini aja Kita kesana Kalau mereka mau kirim Kita kawal Maksudnya gimana Pak Tadi Ya Bilang aja buy one get one Bilang begitu Ya kita Saya kasih telepon dulu kesana Saya tanya dulu Jadi kalau misalkan contoh Mereka mau Master X misalkan mau kirim ke Indonesia Satu ton Jadi Satu ton kita Lewat Satu ton kita tangkap Tapi Pak Tadi nya gak mau Jadi Kalau satu ton kirim kesini Pak Tadi nya minta fee Seratus miliar Dengan si Linda sendiri Pengakuannya dia Linda Anda apa yang bisa percaya dari Linda Waktu dia Dia mengaku Karena saya tidak ada di pabrik sabu Yang sana makanya dia bingung ngomong Waktu disini dia Kalau saya bikin Anda mengaku pendekat keadilan Sebagai cepu Anda waktu menjual Narkoba Kayak Tanto Kapolsek Anda dapat berapa komisi 60 juta Lu pakai apa Untuk kebutuhan rumah tangga Jadi kau percaya sama orang kayak gitu Itu ada deh Apa dia cepu Apa dia Cepu itu kan Yang bantu polisi Ini 60 juta Dan kemudian lagi Bekerja sebagai Neng 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 Yang salah pengakuan Dipanti misi pelas pelas Yang salah pengakuan dia pernah Ke pabrik sabu sama Itu kan Semua dia karang Kalau orang untuk 60 juta aja Sudah dia sikat Apalagi pengakuan Mereka berusaha Semua untuk agar Agar Membebankan Keteliminasi agar hukuman Dia lebih ringan Dia tidak Dia lupa Contoh sama Dodi Jangan harap Kalau memang dia mengaku Menjual Jangan harap dia bebas Atas perintah Ini kan Atas perintah Dia kasus sambo Ajudannya aja Tidak ada yang bebas Ini kan agak HPB Bagaimana seorang agak Memang harap Bebas dia Seorang HPB Menjual Narkoba Apa maksudnya akal Harusnya dia mengikuti Strategi kita Yaitu salah pasal Harusnya 140 Undang-Undang Narkotika Karena Itu yang mengatur Penyidik yang menyalahgunakan KMNK Karena 104 puning Yang dikenakan 112 114 Yaitu Itu siapa aja Itu salah pasal itu Thank you Priode 2023 sampai 2028 Dan tentu saja Kami berharap Memohon Kepada rekan-rekan media Untuk membantu kami berdua Dalam Memajukan Demokrasi Dalam memajukan Mahkamah Konstitusi Secara umum Apapun yang Diberikan oleh Rekan-rekan media Catatan Kritis Atau Yang pahit sekalipun Bagi kami berdua Akan menjadi obat Untuk Membawa Mahkamah Konstitusi Kedepan Lebih-lebih lagi Untuk Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 Sekali lagi Terima kasih Atas perhatian Dan dukungan Dari rekan-rekan Media Mungkin akan Ditambahkan oleh Yang melihat Prof. D Satu dua kata Silahkan Cukup Cukup ya Terima kasih Teman-teman sekalian Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini Melalui proses yang Berlangsung Cukup panjang Dari pukul Sebelas Tadi siang Sampai sekarang Sudah Hampir Pukul Empat Kami sudah Memulai dengan Musyawarah Dan Akhirnya Sampai ke Forum terbuka Sore hari ini Dan telah menghasilkan Pimpinan Mahkamah Konstitusi Untuk lima tahun Kedepan Dan Kami tentu Berdua Mengucapkan Terima kasih Kepada Para Hakim Konstitusi Yang sudah Mempercayai kami Untuk Memimpin Institusi ini Kedepan Juga Berterima kasih Kepada Atensi Teman-teman Media Yang datang Pada sore Hari ini Jadi Pernyataan Klarifikasi Kami itu Yang diinginkan Adalah Dengan tegas Satu Bahwa Amanda HPA ini Tidak pernah Kenal Dengan Agir Tidak pernah Ada kenal Sama sekali Dan Dengan Amanda Dengan MDS Sudah berakhir Di tahun kemarin Di 2002 Dan mereka Sudah menjalani Kehidupan Masing-masing Namun Di tanggal 30 Januari Itu Amanda Sedang Berkumpul Bersama teman-temannya Di sebuah Cafe Di Kemang Lagi hang out Biasalah teman-temannya Sama teman-teman Di sana Nah Saudara MDS Ini datang Menemui Nah Kemudian Terjadilah Percakapan-percakapan Sebenarnya Terus serang aja Sebenarnya Amatnya Keberatan Untuk ditemui Karena lagi Serang Yang Berkumpul Sama teman-temannya Itu Tentu adalah Beberapa teman Yang melihat Kami Terjadilah 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 Fakta yang bergulir Di luar Bahwa tanggal 30 Januari Itu menjadikan Suatu Momen Bagi MDS Bersama Kuasa hukumnya Melalui Itu juga Agir Dengan kuasa Hukumnya Mereka Memblow up Menuduk Kepada Amanda Menyampaikan Suatu Perkuatan Yang tidak Baik Yang dilakukan Pesorban Itu Kami Pantah Dengan Tegas Pertemuan 30 Januari Itu hanya Pertemuan Seperti biasa Jadi Berbicara Tidak ada Menyeguh Status AG Membicarakan Oh AG Begini-begini Melakukan Perkuatan Tidak 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 Ada Nah Itu Dia Tadi Top 3 Quote Highlights Versi Kompas.com Jangan Lupa Like Subscribe And Turn Notifications On Aku Almira Pamit undur diri Jangan lupa Saksikan Informasi Menarik Lainnya Hanya Di Kompas.com Jurni Melihat Dunia Tidak Hal Tidak Ali Terima kasih.